Intro Seorang warga Bencay Sumatera Utara Iskandar bersaksi terkait invasi Rusia ke Ukraina. Iskandar menghabiskan 3 minggu bersembunyi di ruang bawah tanah atau banker untuk menghindari pasukan Rusia. Bahkan dirinya menyebut hanya memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup hingga melarikan diri. Dikutip dari tribunews.com, banker yang digunakan untuk bersembunyi merupakan banker yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Ruang bawah tanah itulah yang digunakan Iskandar dan rekan-rekannya untuk berlindung dari serangan pasukan Rusia. Menurut cerita Iskandar, kondisi banker tersebut sangat mengerikan. Pasalnya, banker tersebut memiliki suhu 23 Fahrenheit, hingga Iskandar dan teman-temannya harus menggunakan 3 mantel dan topi. Sementara mereka hanya memiliki satu pemanas kecil yang sebenarnya tidak cukup membantu menghangatkan tubuh mereka. Terlebih, mereka harus tidur di atas palet kayu. Bahkan palet kayu itu juga dijadikan tempat untuk mereka makan. Belum lagi, mereka kerap mendengar suara bom yang sangat keras setiap harinya. Suara seperti itulah yang membuat mereka memikirkan nasib dan takdir. Hingga 3 minggu setelah invasi, tepatnya 17 Maret 2022, Iskandar melarikan diri. Dirinya melakukan perjalanan darat dari Jarnihev ke Kyiv dengan van yang disewa oleh kedutaan. Kemudian, dia sampai ke kota timur Liv dekat perbatasan Polandia. Dari Liv, Iskandar menyeberang ke Polandia dan terbang dari Warsawa ke Jakarta melalui Doha. Selamat menikmati. 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 Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow.